Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Beserta jajaran Menteri Kabinet yang hadir pada sore hari ini Mohon maaf Pak, tadi foto saya ada Mohon maaf Pak Tapi saya saksi Pak Di semua acara event terkecil pun di negara ini Foto Bapak selalu hadir Saya pastikan Bersebelahan Dengan Pak Ma'ruf Amin Jadi Bapak jangan khawatir Event terkecil di RT aja Pak, Bapak ada Apalagi event-event besar Jadi saya bangga sekali bisa hadir disini Karena memang ini sebenarnya habitat saya yang asli itu Sebenarnya seperti ini Pak Inilah habitat Bapak sebenarnya di tengah orang-orang proyek Insinyur, orang-orang penting Karena saya terlalu sering berkutat dengan pelawak Jadi memang agak berbeda Tapi kali ini saya Terus terang saya mengajak Ini termasuk sekretaris saya Pak Kalau Bapak Jokowi kemana-mana kan juga didampingi Pak Mensesnek Ya Luar biasa Kabinet yang luar biasa memang Betul, karena memang kabinet ini luar biasa Karena Pak Mensesnek ini bukan hanya Namanya juga sekretaris Bukan hanya mencatat, menginventaris Tapi Tapi juga Bapak ini selalu dipratik Jadi bukan hanya menulis Jadi makanya semuanya berjalan dengan baik Bukan hanya ngomong, nulis, dipratik Luar biasa sekali Bapak Mangamati Tapi berhubungan dengan teknik proyek tadi Bapak Ya memang saya perlu saya sampaikan Saya lulusan teknik elektro ITS Pak Iya Tapi memang selama ini lulusan kampus saya terbagi tiga kelompok besar Yang pertama Yang pertama banyak lulusan dari kampus saya menjadi orang penting Jadi orang penting Jadi orang penting Yang kedua Yang kedua yang penting jadi orang Ada Ada ya Seperti itu ada Pak Bapak masuk yang mana nih? Saya yang ketiga Yang ketiga apa Pak? Kalau saya yang penting orangnya jadi Itu baru penting buat saya Iya Karena seperti acara ini PSN telpon sekali langsung jadi Lah ini penting buat saya Karena banyak Banyak sekali perusahaan telpon berkali-kali Ujung-ujungnya gak jadi Jadi itulah persamaan antara Bapak dan PSN Betul Yaitu Saya mewakili yang penting jadi Makanya saya mewakili dari KPP IP Wiss Apa Pak Pak KPP IP? Ini komedian Peduli percepatan Infrastruktur prioritas Luar biasa Kalau istri Bapak juga Sarjana Istri saya kebetulan juga lulusan elektro Cuma sekarang memang menjadi jaksa Pak Pak Jaksa itu profesi Pendidikannya juga harus profesi Pak Ini perlu saya jelaskan Istri saya itu sekarang Jadi jaksa Karena setiap hari kerjanya nuntut aja Pak Bahkan Melebihi jaksa kadang-kadang Jadi Istri saya itu kalau di rumah kerjaannya nuntut Seperti jaksa Kalau saya di rumah seperti pengacara Saya selalu membela diri Nah Anak-anak saya jadi saksi Saksi apa Pak? Saksi memberatkan Pak Karena sudah tahu Ibunya minta dibeli intas Anak minta dibeliin sepeda motor Itu kan malah memberatkan Oke Bapak ini langsung saja kita ke fokus Karena waktu juga terbatas Pengamatan Bapak mengenai PSN ini Pak Saya kira proyek strategis nasional ini sangat luar biasa Karena menurut data dari KPIP yang sebenarnya Saya mendapatkan bahwa 100 lebih ya yang dilaksanakan dengan baik Hanya mungkin beberapa Jadi gini ada sekitar 185 atau 150an proyek Yang sudah selesai dikerjakan Sebagian besar oleh Kementerian PUPR Ada sekitar 8 proyek yang masih menambah tambahan waktu Itu dia Makanya catatan saya Yang belum selesai tadi Kalau yang sudah selesai dikerjakan PUPR Yang belum selesai ini menjadi PRPU Oh iya Karena ini belum selesai Ini jadi PR buat PU Jadi PRnya PU? Memang tapi menurut saya Memang PRPU harus punya PR Kenapa? Karena kalau gak punya PR Cuma PU Namanya juga PRPU harus ada PR Tapi menurut saya harusnya PRnya cukup satu Jangan sampai lebih Kenapa Pak? Karena PRPU kan PRnya satu Kalau dua jadi PRPRPU Saya Tifa Solaesan Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Dan tak percaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!